Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film hacker asal Jepang. Menceritakan tentang sekelompok kuli batu yang terpaksa menjadi hacker untuk mencari keadilan. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradare oleh Yoshihiro Nakamura, serta dibintangi Toma Ikuta, Erika Toda, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So, gak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di Tokyo, Jepang pada tahun 2012. Sore itu di sebuah kantor perusahaan jasa telekomunikasi, seorang karyawan magang bernama Okuda, hampir menyelesaikan tugasnya sebagai programmer dalam sebuah proyek berjudul Modul 8. Para staff senior yang melihat etos kerja Okuda begitu salut padanya. Okuda pun menangkapi pujian dari para seniornya itu. Alasan dia begitu bersemangat karena setelah magang selama 3 tahun ini, kemungkinan Okuda akan dipromosikan menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut bulan depan. Namun manajer mereka bernama Kurihara yang mendengar pembicaraan ini ikut nimbrung. Siapa bilang aku akan mempromosikanmu? Tegas si bos. Okuda terkejut. Ah bos jangan bercanda, itu tujuanku bekerja selama 3 tahun ini. Lantas si bos bertanya. Woy Okuda, selain menguasai software Java, kamu bisa apa lagi? Sebari gugup, Okuda menjawab. Saya bisa sedikit PXP dan si plus plus bos. Tak terduga respon si bos begitu ketus. Dia justru membuli Okuda. Baru bisa Java doang lagamu kayak programmer pro. Anehnya semua karyawan di kantor itu yang mendengar celutukan si bos ikut menertawai Okuda. Disitulah Kurihara semakin menyudutkan Okuda. Nih lihat, tugasmu masih banyak. Sembari si bos memberikan tugas lemburan untuk Okuda agar segera diselesaikan hari ini. Okuda pun bingung. Apa harus selesai hari ini juga bos? Kok mendadak sekali? Kurihara pun marah mendengar Okuda banyak bacot. Tugasmu ya selesaikan lemburan ini. Tidak usah membantah. Tentu saja Okuda menurut. Namun dia sempat izin kasih masukan pada bosnya. Saya akan menyelesaikannya bos. Tapi maaf sebelumnya. Lain kali jika bos sedang memberikan tugas lemburan, mohon jangan terlalu mendadak. Mendapat kritik membangun dari Okuda justru Kurihara marah. Gila, aku dikritik oleh karyawan magang. Dan semua staff senior pun ikut menertawai sarkasme yang terlontar dari bos mereka. Kemudian Okuda minta maaf jika telah lancang. Dia lantas kembali bekerja untuk menggarap lemburan dari bosnya itu yang begitu mendadak. Singkatnya, Okuda ini lembur sampai larut malam sendirian hingga waktu menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Lihat Okuda riat sejenak karena capek dan ngantuk. Tak berselang, bosnya datang membangunkan Okuda yang tertidur. Boy, gak boleh pulang sekarang. Tapi mulai besok kerja jadi cleaning service saja, oke? Belum sempat menjelaskan bahwa dirinya hanya ketiduran sebentar. Si bos yang sudah terlanjur kecewa pergi begitu saja. Melanjut esok paginya. Mulai hari itu, Okuda resmi turun jabatan menjadi cleaning service. Meski begitu, Okuda masih tetap giat bekerja tanpa mengeluh sedikitpun. Seorang staff senior bernama itu memberikan semangat pada Okuda yang mendapat perlakuan tidak adil dari bos mereka. Itu pun bilang pada Okuda, dia akan coba membujuk si bos agar Okuda dikembalikan ke devisi pemrograman. Dapat bantuan dari itu, Okuda pun merasa senang ternyata masih ada yang peduli padanya. Kemudian di selajam istirahat, Okuda pergi ke toilet untuk buang air. Sembari buang air, dia membaca isi chatting di grup WhatsApp kantornya. Mengejutkan, isi chatting tersebut adalah ejekan yang ditujukan untuk Okuda. Intinya, tugas lemburan yang dikasih si bos pada Okuda kemarin malam sebenarnya tidak penting-penting banget. Digarap lain waktu pun juga tidak masalah sebenarnya, karena deadline-nya juga minggu depan untuk proyek tersebut. Ikut nimbrung dalam chattingan ini, Ito yang tadi menyemangati Okuda ternyata hanya pura-pura baik padanya. Ito tidak benar-benar menganggap Okuda sebagai teman kerja. Begitu juga staff lain. Bahkan mereka berharap Okuda segera resign aja dah. Pemuda kagak guna gitu nggak pantas kerja di perusahaan besar. Udah cuma lulusan SMA doang lagi, tulis para staff senior yang rata-rata lulusan sarjana teknik komputer. Tentu saja membaca isi chatting ini membuat Okuda sakit hati. Jadi selama ini mereka pura-pura baik padanya. Akibatnya, sakit lambung Okuda pun kumat hingga dia muntah darah di wash tafel toilet. Maka demi menjaga harga dirinya, mulai hari itu, Okuda lebih baik risen kerja saja. Singkat cerita, dua tahun telah berlalu sejak risen kerja. Terpantau Okuda baru pulih dari sakit lambungnya setelah bolak-balik masuk rumah sakit. Kini dia tengah berjuang mencari kerjaan baru dengan menebar lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan bermodal ijasa SMA-nya itu. Sekalinya dapat kesempatan panggilan wapan cara kerja di sebuah warnet sebagai teknisi pemrograman jaringan. Dia justru kembali ditolak karena posisi pekerjaan ini mengharuskannya punya ijasa S1 teknik pemrograman jaringan. Tentu saja Okuda memohon agar dia diterima kerja. Namun dengan berat hati, manajer warnet tidak bisa menerima Okuda yang hanya lulusan SMA. Dan momen penolakan tersebut disaksikan oleh dua pemuda pelanggan warnet itu yang sedang nongkrong di sana. Setelah gagal dalam wawancara kerja barusan, Okuda pun menyendiri di halte bus dekat warnet tersebut. Okuda merenung melihat isi dompetnya yang kosong tanpa uang sepeser pun. Tak berselang dua pemuda pelanggan warnet tadi menghampir Okuda yang terlihat putus asa. Dua pemuda pengangguran ini menawari Okuda pekerjaan yang tidak memerlukan ijasa. Ternyata keduanya tadi mampir ke warnet untuk cari lowongan kerja di internet. Jadi jika Okuda mau ikut kerja, besok pagi datanglah di kampung Kuli Batu yang ada di pinggiran kota. Lanjut esoknya, datang Okuda ke kampung Kuli Batu yang dimaksud. Terlihat di jalanan kampung tersebut sudah banyak menunggu para pencari kerja. Seorang mandor bernama Ono lagi butuh tiga pemuda untuk dipekerjakan. Maka si mandor ini lihat ada tiga pemuda siap kerja nih. Diangkutlah Okuda, satu dari pemuda warnet kemarin, dan seorang bocah kacamata. Mereka disuruh untuk segera naik ke mobil. Saat naik ke mobilnya si mandor, ternyata di dalam sudah duduk dua pemuda lain. Maka total pekerja yang dibutuhkan ada lima orang. Berangkatlah mereka menuju tempat kerja yang dimaksud. Singkatnya, siang itu klimanya mulai bekerja di sebuah desa terpencil. Mereka ditugaskan sebagai Kuli Batu untuk menggali tanah. Nantinya galian tersebut akan digunakan untuk tempat pembuangan sampah medis. Ketika klimanya mulai menggali, mereka curiga harusnya limbah medis kan ada pengolahannya sendiri. Ini kok cuma ditimbun? Maka disimpulkan bahwa tempat pembuangan ini ilegal. Kemudian ketika klimanya kembali menggali tanah, si kacamata yang berfisik lemah tiba-tiba tepar. Salah satu dari mereka pun hendak membantu. Eh justru malah dimarahin oleh si pemilik TPA tersebut bernama Ishida. Ishida bilang, kalau ada yang pingsan, biarkan saja. Daripada buang-buang waktu yang berarti buang-buang uangnya. Singkatnya, kerja tanpa henti ini pun berlangsung hingga sore hari. Sebelum akhirnya klimanya dibolehkan istirahat. Malamnya, klimanya diberi fasilitas mesh yang ada di atas bukit TPA tersebut untuk istirahat. Sambil istirahat, mereka pun saling memperkenalkan diri. Orang pertama yang mengenalkan dirinya adalah imigran gelap asal Filipina bernama Nelson. Nelson mengatakan tujuannya merantau ke Jepang untuk mencari ayahnya. Sebab mendiang ibunya pernah berwasiat bahwa ayah Nelson adalah orang Jepang. Nelson juga mengaku sebelum kerja di TPA ini, dia pernah bekerja jadi penjaga warnet. Sayangnya, cabang warnet tempatnya bekerja bangkrut dan dia terpaksa menganggur. Satu-satunya kenangan kerja di warnet itu adalah sebuah flash disk digital yang berfungsi sebagai kode keamanan jaringan. Mendengar penjelasan tersebut, Okuda yang penasaran lantas meminjam flash disk tersebut dan segera memecahkan sandi keamanan yang ada di layar digital si flash disk. Empat teman baru Okuda pun terkejut melihat Okuda ternyata jago dalam mertas sistem keamanan internet. Maka teman-teman ini menjulukinya Bill Gates karena keahliannya itu. Tidak terima Okuda sendirian yang punya julukan aneh. Akhirnya dia pun inisiatif menjuluki empat teman barunya itu dengan nama-nama aneh juga sesuai perawakan masing-masing. Ada yang dijuluki Kansai karena logat bahasa Jepangnya kasar seperti Yakuza. Ada juga yang dijuluki Metabo karena perutnya buncit yang menandakan metabolisme tubuhnya jelek. Si Nelson dijuluki Hiyoro karena kurus kering. Sedangkan si Kacamata dijuluki Nobita karena julut. Pada akhirnya mereka saling mengenal dan punya julukan masing-masing. Mulai hari itu kelimanya menjadi sahabat. Singkatnya, satu bulan telah berlalu sejak pekerja di TPA ilegal ini. Pada jam istirahat siang, Hiyoro dibantu Okuda menghitung gaji mereka yang dipotong pajak. Setelah dihitung-hitung, gaji yang didapat tak sampai 4.500 yen dalam sebulan. Berarti gaji kita lebih rendah dari UMR daerah ini. Alhasil Hiyoro merasa ditipu oleh si bos mereka Ishida. Namun Okuda menjelaskan bahwa mereka tidak ditipu kok. Hanya saja kita kurang beruntung saat mengenyam pendidikan sehingga selalu tertindas dalam dunia kerja. Kemudian malamnya, Okuda inisiatif merekam aktivitas sahabatnya saat istirahat dengan ponselnya. Okuda bertanya, apa impian kalian? Lantas Kansai mengatakan bahwa mimpinya menjadi musisi. Sedangkan Nobita berharap punya pacar yang cantik. Sementara Metabo hanya pingin bisa makan enak. Terutama hidangan sushi kelas premium yang ada di restoran. Kalau Okuda sendiri bermimpi punya sahabat sejati. Dan yang terakhir Hiyoro alias Nelson. Dia berharap bisa menemukan ayah kandungnya suatu hari nanti. Lanjut esoknya. Hari itu kelimanya kerja nimbun sampah seperti biasanya sampai sore. Namun tiba-tiba Hiyoro jatuh pingsan. Okuda pun coba menolong dan dia justru dimarai oleh Ishida si pemilik TPA. Tanpa memperdulikan omelan bosnya, mereka pun segera membawa Hiyoro ke dalam mes. Malamnya kondisi Hiyoro semakin parah. Dia mengeluh kulitnya gatal di sekujur tubuh disertainya rehebat di sisi perut antara pinggang dan tulang rusuk. Nobita yang mendengar keluhan Hiyoro coba mendiagnosis penyakit sahabatnya. Menurut Nobita, kemungkinan Hiyoro sakit gagal ginjal. Sebab keluhan Hiyoro sama persis seperti ayah Nobita sebelum meninggal dulu. Pada akhirnya Hiyoro bersedia jujur pada para sahabatnya. Dia mengatakan saat merantau ke Jepang butuh dana besar. Dengan terpaksa Hiyoro pun menjual ginjalnya guda biaya merantau tersebut. Segeralah Okuda melihat pinggang Hiyoro dan ternyata benar ada bekas jahitan operasi pengangkatan ginjal di sana. Kemudian setelah mengatakan alasannya jual ginjal, kondisi Hiyoro semakin memburuk dan dia pun akhirnya meninggal malam itu. Tak lama Ishida, si pemilik TPA yang mendapat kabar bahwa salah satu pekerjanya meninggal segera menjenguk kemes. Bukannya ikut berempati dalam suasana duka ini. Ishida justru menyuruh Okuda CS untuk segera mengubur Hiyoro sebelum membusuk. Sembari Ishida melempar skop ke wajah jenazah Hiyoro yang terbaring kaku. Tentu saja perlakuan tersebut membuat Okuda CS emosi. Spontan Meta bubangkit sembari mengambil skop tadi dan memukul kepala Ishida yang lengah. Sontak Ishida jatuh tersungkur. Kemudian Meta mehendak menghabisi bos mereka. Namun Okuda mencegah aksi tersebut. Dia mengatakan, mari kita habisi si bangsat ini bersama-sama. Tanpa ragu, Okuda memukul kepala Ishida dengan skop. Dilanjutkan kan, saya juga ingin ambil bagian. Dan terakhir, Shinobita ikut memukul dengan skop. Mereka melakukan aksi ini bergantian sebagai bentuk solidaritas untuk mendiang Hiyoro yang telah dihinakan Ishida tadi. Dengan begini, maka keempatnya punya andil sebagai tersangka dalam aksi pembunuhan tersebut. Kemudian untuk menghilangkan bukti pembunuhan, keempatnya membakar mes mereka bersama jasad Ishida si pemilik TPA. Lantas mereka lanjut pergi ke bukit sebelah untuk memakamkan Hiyoro di sana. Sembari melihat mes yang terbakar dari atas bukit sebelah, keempatnya merenung. Jika aksi pembunuhan barusan berhasil terungkap oleh polisi, kemungkinan mereka akan dijatuhi hukuman mati. Mendengar kersan sahabatnya, kan saya punya ide gila. Sebelum tertangkap polisi suatu hari nanti, bagaimana jika kita bundir saja? Sembari kan saya menunjukkan kalung miliknya yang berisi serbuk Sianida. Kan saya menjelaskan bahwa kalung berisi Sianida ini adalah hadiah pemberian dari seorang penggemar bandnya dulu. Fansnya itu mengaku batal bundir karena mendapat semangat hidup lagi berkat mendengar lagu-lagu ciptaan Kansai. Disinilah awal mula keempatnya bersumpah tidak akan mati sebelum melakukan sesuatu hal yang besar dalam hidup ini. Kemudian Okuda coba menggeledah dompet milik mendiang Hiyoro. Di dalam dompet itu dia menemukan ID card penjaga warnet yang masih Hiyoro simpan. Sontak Okuda pun teringat flash disk berisi kode keamanan warnet milik Hiyoro. Ketika sumbuk menyingsing, keempatnya segera minta maaf pada jenazah Hiyoro yang hendak dimakamkan. Mereka meminta maaf atas perlakuan negara ini yang tidak memanusiakan manusia. Okuda pun mengajak para sahabatnya untuk melakukan hal yang besar setidaknya sekali dalam sumur hidup. Mereka berambisi untuk menegakkan keadilan di negeri ini dengan cara mereka sendiri. Dan inilah Propesi. Singkatnya, beberapa bulan telah berlalu. Akhir-akhir ini warga Jepang diebohkan oleh aksis kelompok hacker yang menjuluki diri mereka Shinbunshi alias pria bertopeng koran. Kelompok Shinbunshi sengaja membuat website streaming yang bisa diakses semua orang. Di dalam website itu tersimpan koleksi video mereka. Total sudah ada tiga video yang terunggah dan masing-masing viral. Sekarang website ini sedang diselidiki oleh pihak polisi Jepang devisi cybercrime yang diketuai oleh detektif Erika. Tiga video viral tersebut berisi aksi Shinbunshi menghukum para orang-orang jahat yang tidak bermural. Tim cyber pun coba mengakses acak salah satu video. Mereka membuka file tiga yang berisi video aksi Shinbunshi membakar sebuah perusahaan makanan kaleng bernama Ajisan Food satu bulan lalu. Alasan perusahaan tersebut diserang karena mereka sengaja memproduksi makanan beracun dan menjualnya ke masyarakat. Aksi ini dilakukan Shinbunshi agar pihak perusahaan tidak semena-mena menjual produk yang tidak lulus QC. Semakin penasaran dengan video lain, tim cyber pun melakukan investigasi lebih mendalam. Kemudian tim cyber mengakses file satu yang berisi video aksi Shinbunshi menghukum seorang pria bernama Sota yang berprofesi sebagai penjual gorengan. Menurut hacker Shinbunshi, Sota ini sudah kurang ajar sebab dia secara sengaja menggoreng kecoak crispy dan mencampur kecoak goreng tersebut ke dalam jualannya. Aksi jel Sota tersebut bahkan dia unggah di medsos pribadinya. Dalam video ini, Sota diincar oleh Shinbunshi dan dia pun diculik. Sota dibawa ke sebah gedung tua untuk dihukum. Hukuman yang setimpal atas kejahatan Sota adalah memaksanya makan kecoak goreng. Alhasil tim cyber semakin penasaran nih dengan video berikutnya. Mereka pun menyimak file 2 yang berisi rekaman video aksi Shinbunshi menghukum seorang mahasiswa cabul bernama Keigo. Menurut hacker Shinbunshi, Keigo ini telah berbuat pejat dengan meruda paksa teman sekelasnya namun polisi tidak menghukumnya sama sekali. Bahkan Keigo sendiri dengan bangganya membuat kicauan di Twitter dengan mengaku telah meruda paksa temannya dan menang di pengadilan. Dalam video tersebut, Keigo pun diincar oleh kelompok Shinbunshi. Dia diculik dan dibawa ke sebah gedung tua. Di gedung itu, Keigo dihukum telanjang dan dipasung dengan posisi ngangkang. Kemudian bolnya ditusuk dildo yang dilumasi minyak goreng panas oleh Shinbunshi. Inilah balasan setimpal bagi Predator, kata Shinbunshi. Pada akhirnya selesai melihat video kedua ini, tim Cyber merasa mereka harus bertindak cepat. Bergegaslah tim Cyber menemui Keigo dan memintanya menjadi saksi atas perlakuan kelompok Shinbunshi padanya. Apakah benar video tersebut bukan rekayasa? Sembari menahan malu karena harga dirinya telah hancur, Keigo mengakui kesalahannya dan dia menegaskan aksi hacker Shinbunshi menghukumnya. Seperti di video yang viral memang benar bukan rekayasa. Selesai mendengar pengakuan Keigo ini, tim Cyber pun melacak kira-kira di mana video viral tersebut diunggah. Terungkaplah bahwa video tersebut diunggah di salah satu franchise warnet bernama Pitboy Cabang Kanagawa. Segera tim Cyber menuju warnet itu untuk meminta keterangan pada pihak warnet. Setelah dicek lagi oleh penjaga warnet lewat komputer operator, memang benar video viral tersebut diunggah menggunakan komputer bilik 24 sekitar pukul setengah 12 malam. Namun saat dipastikan oleh penjaga warnet dari pantauan sistem keamanan dan CCTV, bilik tersebut dari kemarin kosong kok tak ada yang menyewanya? Sontak tim Cyber jadi bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Lantas penjaga warnet menjelaskan bahwa hal tersebut kemungkinan bisa terjadi jika pengunggahnya seorang hacker profesional. Namun kenyataannya, di seluruh cabang warnet Pitboy sudah ter-enkripsi oleh sistem keamanan yang ketat menurutnya. Hanya hacker yang punya akses kode keamanan warnet ini yang bisa melakukan hal tersebut. Tutur si penjaga warnet sembari menunjukkan sebuah flash disk yang berfungsi sebagai kode keamanan. Alhasil, tim Cyber menyimpulkan hanya para internal warnet dong yang bisa membobol sistem ini. Disitulah tim Cyber mencurigai penjaga warnet Pitboy tersebut. Akibatnya si penjaga warnet diringkus untuk dimintai keterangan karena dia diduga sebagai komplotan hacker Shin Bunshi dengan pernyataan barusan. Dan ketika tim Cyber menggeladang penjaga warnet tersebut ke kantor polisi, dari kejauhan Okuda memantau. Terungkaplah bahwa Okuda ini adalah anggota Shin Bunshi. Dia begitu kagum dengan kinerja tim Cyber yang mampu bergerak secepat ini hanya setelah sehari video Shin Bunshi viral. Disitulah Okuda mulai mewaspadai tim Cyber ke polisian Jepang. Kemudian malamnya, Okuda kembali beraksi nih dengan menyiwa salah satu bilik di warnet Pitboy untuk mengunggah videonya. Bermudal flash disk kode keamanan warnet tersebut peninggalan Hyoro, Okuda mengacak sistem supaya posisi mengupload video tidak terlacak. Kemudian Okuda memilih video yang akan diunggah dan BANG! Viralah video tersebut. Cerita beralih di kantor polisi. Tim Cyber baru saja selesai menginterugasi penjaga warnet tadi yang ternyata tidak terbukti bersalah. Kemudian detektif Erika sebagai ketua tim Cyber masih memantau website milik hacker Shin Bunshi. Dan tiba-tiba sebuah video baru terunggah di sana. Inti dari video ini berisi sebuah pernyataan dari anggota Shin Bunshi bahwa aksi yang mereka lakukan selama ini bukan semata-mata tanpa tujuan. Sebab tujuan kelompok Shin Bunshi adalah menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Kemudian di akhir video, Shin Bunshi mengatakan target penghukuman berikutnya adalah seorang pria bernama Tabata. Dia berprofesi sebagai HRD di sebuah perusahaan yang ada di Tokyo. Kabarnya, si Tabata ini sebagai HRD pernah membuli seorang pencari kerja yang dia wawancara. Hanya karena si pencari kerja berusia 32 tahun lantas si Tabata dengan sombongnya berkelakar di media sosial. Dia mengatakan usia segitu masih cari kerja, mending mati aja boy! Gue yang lebih muda aja sudah punya jabatan tinggi, tulisnya dalam media sosial miliknya. Dan ingat, Tabata, besok Anda akan dihukum. Tegas Shin Bunshi sebelum video tersebut selesai. Tabata Masayoshi. Saya adalah sebuah perusahaan yang berusaha di Tokyo. Saya juga. Saya juga berusaha di sisi berusaha seperti ini. Setelah melihat video barusan, tim Cyber pun bergerak mencari orang bernama Tabata untuk diselamatkan. Detektif Erika melihat jam. Ternyata 10 menit lagi sudah masuk hari esok nih. Dari pantauan tim Cyber, video barusan diunggah melalui komputer di warnet Pitboy cabang Saitama. Segera tim Cyber dibagi dua kelompok. Ada yang menuju Saitama dan ada yang menuju kediaman Tabata. Beralih di rusun kediaman Tabata yang ada di daerah Kamata, Tokyo. Ternyata jauh-jauh hari Tabata sudah diculik oleh hacker Shin Bunshi. Malam itu akan berlangsung live streaming penghukuman. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat, siaran pun dimulai. Tabata disiksa hingga babak pelur oleh pria bertopeng koran yang membawa tongkat baseball. Kemudian detektif Erika yang sedang menunjuk di awan Tabata mendapat laporan dari timnya. Bahwa warnet Pitboy cabang Saitama tidak dicumpai anggota Shin Bunshi. Jadi kemungkinan ini hanya pengalihan. Sampailah tim polisi di TKP. Mereka pun menggelidah rusun guna mencari Tabata yang disiksa. Lagi-lagi polisi terkecoh. Tidak ditemukan Tabata di rusun ini. Sebab Tabata disiksa di kompleks rusun sebelah. Dan setelah diselamatkan polisi, kondisi Tabata baik-baik saja. Dia hanya sedikit terluka sebab tongkat baseball yang digunakan untuk menyiksanya hanyalah properti yang terbuat dari plastik. Disitulah tim cyber merasa seperti orang bodoh. Mereka benar-benar dikerjain oleh kelompok hacker yang begitu cerdik. Lanjut esoknya. Tim cyber kembali mendalami kasus ini dengan mengevaluasi lagi 4 video milik Shin Bunshi yang viral. Setelah diselidiki, kemungkinan kelompok hacker ini beranggotakan 4 orang jika dilihat dari perawakan dan ciri-ciri fisik mereka dalam video. Dan hanya informasi ini saja yang mampu diungkap tim cyber setelah beberapa hari menangani kasus tersebut. Cerita beralih pada salah satu cabang warnet pitboy. Bagi itu, Okuda terlihat istirahat di dalam bilik warnet. Sembari menahan kantuknya, dia teringat persahabatannya dengan Kansai Metabu, Nobita, dan Hyoru yang membuatnya sampai di titik ini. Kemudian siangnya, Okuda terbangun untuk kembali beraksi. Dengan mengenakan topeng kuran, Okuda melakukan live streaming. Dia menyampaikan dalam siaran kali ini belum diputuskan siapa target penghukuman berikutnya. Okuda hanya kembali menegaskan tujuannya menjadi hacker hanya untuk menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Perkataan Okuda barusan membuat kelompok hacker Shinbunsi semakin mendapat simpati dari masyarakat Jepang. Tim cyber yang ikut menyimak live streaming ini segera melacak titik koordinat di mana Shinbunsi melakukan siaran. Terlacaklah siaran berlangsung di sebuah warnet pitboy bilik delapan. Dan disinilah awal mula Okuda lengah. Sebab dirinya terekam CCTV warnet meski sudah memalingkan wajahnya. Tim cyber pun segera menyelidiki nama penyiwa bilik delapan tersebut. Tertulis Nelson Kato Richard. Mereka pun berpikir ini bukan nama yang umum untuk orang Jepang. Nelson Kato Richard. Kemudian tim cyber menghubungi kantor imigrasi guna menemukan seorang warga negara asing dengan nama tersebut. Sayangnya kantor imigrasi tidak menemukan warga negara asing bernama Nelson Kato Richard di file mereka. Maka disimpulkan bahwa nama tersebut adalah samaran. Namun yang membuat janggal, nama Nelson ini sering dipakai hacker Shinbunsi dalam setiap aksi mereka. Kira-kira apa maksudnya ya? Pikir tim cyber memecahkan misteri tersebut. Cerita beralih di sebuah bilik warnet pitboy cabang Shinagawa. Seorang simpatisan hacker Shinbunsi berpura-pura jari anggota akibat terinspirasi menyimak siaran barusan. Simpatisan ini membuat live streaming di media sosialnya dan menargetkan acak warga sipil yang ada di stasiun terdekat. Benar saja setelah siaran berakhir, simpatisan Shinbunsi tersebut melakukan aksi teror bermodal pisau dan topeng koran. Untunglah dia segera ditangkap polisi sebelum ada yang terluka. Beberapa hari kemudian, gelombang simpatisan hacker Shinbunsi pun terus bermunculan nih. Banyak anak muda yang menaruh simpatik dengan aksi sosial yang dilakukan hacker Shinbunsi. Mereka pun ikut-ikutan tren menghukum orang yang tak bermural tanpa landasan hukum. Peristiwa ini tak luput dari pantauan TV nasional termasuk seorang anggota dewan bernama Sitaragi. Saat diwawancarai di sebuah stasiun televisi, Sitaragi mengatakan akan mengusulkan rancangan undang-undang pembatasan penggunaan internet di Jepang yang akan diajukan ke parlemen. Rencana Sitaragi ini dimaksudkan agar meminimalisir penyalahgunaan penggunaan internet seperti yang dilakukan kelompok hacker Shinbunsi. Dan tentu saja jika rancangan undang-undang ini nantinya akan disahkan, maka masyarakat Jepang benar-benar akan dibatasi dalam akses internet dan media sosial. Tentu jelas banyak yang tidak setuju dengan usulan RUU dari Sitaragi ini. Dan anggota Shinbunsi yang sekarang berpencar juga ikut menyimak siaran wawancara tersebut. Terpantau, Kansai berkamuflase kerja jadi penjaga warnet. Dia lagi nunggu sifk jaga sambil nongkrong di taman kota. Sedangkan Metabo sekarang terdaftar sebagai karyawan di sebuah perusahaan media. Sementara Nobita tercatat sebagai mahasiswa yang gemar nongkrong di kedai langganannya. Sembari nongkrong nih, Nobita coba pedigatis sama anak pemilik kedai yang cantik bernama Kaide. Okuda sendiri ikut menyimak siaran tersebut. Dia pun segera melakukan live streaming dengan topeng korannya. Dalam siaran itu, dia mengatakan bahwa target berikutnya sudah diputuskan, yaitu anggota dewan bernama Sitaragi yang hendak mengebiri hak masyarakat atas penggunaan internet. Aksinya ini akan dimulai besok, maka bersiaplah wahai anggota dewan yang terhormat. Ucap Okuda sebelum siaran berakhir. Lanjut esoknya, tim Cyber merespon pergerakan hacker Shin Bunshi. Mereka mengadakan rapat darurat guna melindungi anggota dewan bernama Sitaragi yang jadi target berikutnya. Tim Cyber kini mendapat bantuan dari devisi anti-terorisme dalam memecahkan kasus tersebut. Tak mau buang waktu, tim anti-teror segera berkoordinasi dengan tim Cyber setelah rapat ini selesai. Kemudian menjelang siangnya, hujan pun turun dengan deras. Di gedai langgana Nobita nongkrong, Okuda mampir dan segera memesan nasi goreng. Sembari menunggu hidangannya matang, Okuda memberikan tugas pada Nobita untuk beraksi dengan menyerahkan sebuah kunci motor. Segera Nobita bergegas pergi dari gedai. Namun tiba-tiba, Kaede anak pemilik gedai yang melihat Nobita hendak pergi hujan-hujanan, inisiatif meminjamkan payung padanya. Cerita beralih di kantor polisi lagi. Tim anti-teror bergerak lebih cepat dari tim Cyber. Mereka berhasil mendapat informasi baru jika nama Nelson Kato Richard yang sering dipakai oleh hacker Shin Bunsi ternyata merupakan nama dari mantan penjaga warnet pitboy Cabang Kawasaki yang sudah bangkrut. Jadi, ada kemungkinan mengapa kelompok Shin Bunsi sulit sekali dilacak karena mereka memiliki flash disk kode keamanan internal milik warnet pitboy dari si Nelson ini. Cerita beralih lagi pada Nobita. Siang itu hujan sudah redah, dia mengendari motor dan pura-pura terjatuh di depan sebuah mobil box pengangkut minuman yang melintas. Sigap si sopir turun dari mobilnya untuk memastikan keadaan Nobita. Tak berselang, datang Metabo dan Kansai pura-pura menyalahkan si sopir atas kecelakaan tersebut. Disitulah si sopir jadi lengah. Kini giliran Okuda menyusup ke dalam mobil box untuk mensabotase satu kerat minuman berenergi. Dan setelah selesai aksi mereka, tiba-tiba Metabo, Kansai, dan Nobita minta maaf pada Pak Sopir. Kemudian ketiganya pun pergi begitu saja yang membuat si sopir heran. Tak mau buang waktu, si sopir pun kembali berkendara menuju sebuah gedung perkantoran. Di gedung itu ternyata sedang diadakan peresmian sebuah merk minuman energi bernama Red Quantum yang dibawa mobil box tadi. Peresmian ini akan dipimpin oleh Sitaragi, si anggota dewan selaku pemilik perusahaan. Dikawal polisi dan bodyguardnya, Sitaragi meresmikan minuman Red Quantum dengan membagikannya kepada tamu undangan yang hadir. Begitu minuman akan dibuka bersama-sama, tiba-tiba beberapa botol minuman meledak. Acara pun berantakan sehingga tamu undangan panik berhamburan keluar gedung sedangkan Sitaragi segera diungsikan. Setelah diselidik lagi, ternyata ledakan barusan hanyalah reaksi kimia antara minuman berkarbonasi dengan permen mentos. Akibat prank barusan alhasil bisnis Sitaragi kacau balau dan harga saham perusahaannya anjlok drastis. Di sisi lain cerita, Okuda mengunjungi sebuah warnet pitboy cabang ropongi. Ketika andek memesan bilik, dia dicurigai oleh penjaga warnet bernama Yuichi. Penjaga warnet curiga, Okuda ini adalah anggota Shinbunsi karena poster wajahnya disebar oleh polisi di meja operator. Namun anehnya, Okuda tetap dibolehkan mengakses komputer oleh Yuichi. Kemudian, Okuda masuk bilik dengan menggunakan topeng kuran dan segera melakukan live streaming. Siaran ini pun segera dioper ke Metabo yang sedang kamuflase kerja sebagai karyawan sebuah perusahaan media. Metabo diam-diam rekam pembicaraan atasannya yang sedang menginstruksikan untuk membuat berita palsu. Berita tersebut ditujukan untuk memanipulasi elektabilitas Sitaragi si anggota Dewan agar melesat tinggi setelah usulannya tentang RUU internet kemarin. Maka terungkaplah tindakan busuk Sitaragi si anggota Dewan. Dia rela menghalalkan segala cara agar bisa terpilih kembali dalam pemilu mendatang meski dengan cara kotor yaitu menyuap media. Disitulah masyarakat yang ikut menyimak siaran tersebut akhirnya tahu kebusukan Sitaragi selama ini. Tentu saja Sitaragi yang ikut menyimak live streaming tersebut jadi kebakaran jenggot. Dan kemungkinan dia akan dipenjara atas tuduhan suap. Cerita beralih lagi di warnet Pitboy cabang ropongi tempat Okuda melakukan siaran barusan. Tim Cyber tiba-tiba sudah sampai di sana untuk mengepung warnet. Segera detektif Erika naik ke meja operator warnet dan membuat ultimatum agar anggota Shin Boons yang menyebar video barusan menyerahkan diri. Tak ada balasan dari dalam bilik, tim Cyber pun menuju bilik yang dicurigai. Gerak cepat kaburlah seorang pria bertopeng dari kepungan polisi. Singkat cerita pria tersebut tertangkap setelah terjadi pengejaran sengit. Namun detektif Erika merasa janggal bagaimana bisa Shin Boonsi yang selama ini pandai berkamuflase tiba-tiba gampang tertangkap. Tanpa sadar, melintaslah Okuda pura-pura jadi warga sipil menjauh dari TKP. Dan tak sengaja detektif Erika melihat sosok Okuda yang wajahnya pernah terekam CCTV sebagai buronan. Sigap detektif Erika mengejar sosok Okuda. Singkatnya pengejaran tersebut berakhir di gorong-gorong saluran Raina Sekota. Sayangnya detektif Erika ini gagal menangkap Okuda karena dia kalah lincah secara fisik. Detektif Erika yang tertinggal pun berteriak pada Okuda. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan dengan alih-alih membela keadilan bagi kaum lemah. Dari kejauhan, Okuda pun membalas. Kau tak akan mengerti jika belum pernah berada dalam posisi tertindas. Tegas Okuda. Cerita beralih di kantor polisi. Pria bertopeng koran yang tertangkap tadi, ternyata Yuichi si penjaga warnet pitboy cabang ropongi. Yuichi mengaku dia adalah simpatisan hacker Shinbunshi. Waktu Okuda memesan belik tadi, dia menyadari jika Okuda adalah anggota Shinbunshi. Dia sengaja tak lapor polisi dan rela menggantikan Okuda melakukan live streaming agar polisi terkecoh. Kemudian tim cyber segera menyelidiki latar belakang kehidupan Yuichi. Apa alasan dia menjadi simpatisan kelompok kriminal? Setelah diselidiki, ternyata Yuichi ini korban dari ketidakadilan dunia kerja. Dahulu waktu Yuichi kerja di pabrik tekstil, meski dia beretos kerja tinggi, tapi Yuichi justru dipecat hanya karena jatuh sakit beberapa hari saja. Cerita beralih lagi pada Okuda. Setelah berhasil lolos dari kejaran detektif Erika, Okuda masih hafal dengan wajah si detektif. Kemudian dia coba stalking di internet tentang identitas detektif wanita yang menjarnya itu. Maka muncullah informasi mengenai detektif Erika, seorang lulusan hukum yang bekerja untuk tim cyber kepolisian Jepang. Dia sangat berprestasi dan berdedikasi tinggi serta dapat dipercaya. Moto detektif Erika adalah keadilan harus melindungi yang lemah. Disitulah Okuda terkesan dengan biodata detektif Erika ini. Cerita beralih lagi pada Nobita. Setelah ikut dalam aksi teror tadi, dia jadi cemas sendiri. Nobita yang dikenal paling penakut di antara anggota lain justru bertindak gegabah. Dia hampir saja mengkhianati para sahabatnya dengan menelpon polisi. Untunglah Okuda datang dan merampas ponsel Nobita. Lanjut malamnya, hacker Shin Bunsi mengunggah video ke-6 di website. Dalam video tersebut, mereka mengatakan siaran ini adalah video terakhir Shin Bunsi. Sebab target berikutnya adalah anggota mereka sendiri. Mereka akan menghukum diri sendiri karena sudah membuat teror di masyarakat. Shin Bunsi pun mengungkap bahwa mereka beranggotakan 4 orang. Diputuskan dalam 24 jam ke depan, mereka akan melakukan hara kiri sebagai bentuk permintaan maaf. Tim Cyber yang ikut menyimak berhasil melacak koordinat video tersebut diunggah, yaitu di warnet Pitboy Cabang Yokohama. Segera malam itu juga, tim Cyber bergerak menuju lokasi. Sedangkan di warnet Yokohama sendiri, ternyata yang jaga adalah Kansai. Okuda yang selesai memesan bilik akhirnya menulis nama aslinya di buku tamu dan keduanya pergi. Mereka menuju mobil, maka keempat sahabat ini segera bergendara. Dan selang beberapa saat, warnet barusan digerbek tim Cyber. Lanjut esok paginya, tim Cyber dan tim anti-teror menggelar rapat darurat. Tadi malam mereka berhasil menemukan bukti baru lewat buku tamu warnet Pitboy Cabang Yokohama yang mengungkap nama asli salah satu anggota Shin Bunsi yaitu Okuda Hiroaki alias Gates. Setelah diselidiki lagi, identitas Okuda ini berlatar broken home sejak remaja. Sebelumnya, pria berumur 31 tahun tersebut tinggal bersama ibunya yang sekarang sudah meninggal. Dan terungkap bahwa keluarga Okuda hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara identitas anggota berikutnya bernama Kasai Tomohiko alias Kansai. Dia terdaftar sebagai penjaga warnet Pitboy Cabang Yokohama. Kemudian ada anggota bernama Tirahara Shinichi alias Metabu. Dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan media yang kemarin disuap oleh Sitaragi si anggota Dewan. Dan anggota terakhir adalah Kimura Koichi alias Nobita. Seorang pemuda pendiam yang berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Pada akhirnya, polisi berhasil mengantongi identitas anggota Shin Bunsi. Kemudian detektif Erika mencenguk Yuichi yang masih ditahan karena membantu aksi hacker Shin Bunsi kemarin. Yuichi disuruh mengaku salah dan minta maaf pada polisi, maka dia akan dibebaskan. Namun gilanya, Yuichi tetap pada pendiriannya. Selamanya dia akan mempercayai Shin Bunsi daripada penegak hukum di negeri mereka. Ucapan Yuichi ini membuat masa penahanannya pun diperpanjang. Kemudian detektif Erika pergi melakukan investigasi sendirian bermodal biodata anggota Shin Bunsi yang sudah terungkap. Detektif Erika penasaran pada latar belakang Okuda yang diduga sebagai ketua para hacker. Apa alasannya dia bertindak sejauh itu? Apakah benar hanya demi mencari keadilan? Berkunjunglah detektif Erika ke perusahaan IT tempat Okuda dulu magang selama 3 tahun. Ketika detektif Erika bertanya pada karyawan di sana tentang Okuda. Seolah-olah mereka bungkam dan mengaku tidak mengenal Okuda. Detektif Erika pun pamit karena tidak mendapat informasi apapun. Sesaat hendak pergi, dia disapa oleh cleaning service yang tidak lain adalah ITO seniornya Okuda. Itu mengaku mengenal Okuda. Dia resign karena sakit dan muntah darah, tapi perusahaan ini seolah-olah tidak peduli badannya. Itu mengaku menyesal dulu pernah ikut membuli Okuda. Kini nasibnya sama seperti Okuda dulu. Dia turun jabatan menjadi cleaning service dan dibuli. Usai mendapat penjelasan dari ITO, detektif Erika menuju ke rumah sakit tempat Okuda pernah dirawat. Ternyata meski miskin, Okuda ini selalu bayar tagian uang perawatan tepat waktu, tutur admin rumah sakit. Kemudian detektif Erika melanjutkan penelusuran ke warnet tempat Okuda pernah mendapat panggilan wawancara kerja. Kata manajer warnet, dia sudah lupa dengan kandidat bernama Okuda. Kemungkinan Okuda gagal dalam wawancara kerja karena tidak memenuhi syarat kerja, terutama ijasahnya. Selesai berkunjung di warnet tersebut, detektif Erika beranjak pergi dan melihat sebuah halte bus di dekat sana. Dia bertanya pada orang-orang yang sedang duduk di halte. Permisi, kira-kira jika ada orang yang gagal diterima kerja dari warnet tadi, pelampiasannya kemana ya pak? Mereka pun merespon, jika seseorang sampai ditolak jadi penjaga warnet itu sudah paling mengenaskan sih. Bisa jadi orang tersebut akan putus asa dan memilih bekerja jadi kuli batu, Nuna. Mendengar jawaban seperti barusan, lantas detektif Erika jadi kepikiran. Di daerah sekitar sini yang biasanya merekrut orang sebagai kuli batu kan ada di kampung kuli. Dia pun pergi ke sana dan bertanya pada beberapa mandor pencari tenaga kerja. Sayangnya beberapa mandor yang dia temui tidak mengenal orang bernama Okuda. Sebab para pencari kerja di sini rata-rata minim identitas dan kebanyakan imigran gelap. Sampai di sini detektif Erika merasa buntum nyelidiki latar belakang Okuda yang sangat mengenaskan. Sore itu detektif Erika pun bermaksud pulang. Di perjalanan pulang, dia sempat melamun di jembatan kampung tersebut. Detektif Erika teringat masa lalunya sebagai korban buli di sekolah dan pernah hampir bundir lompat dari jembatan. Akhirnya detektif Erika paham maksud perkataan Okuda saat mereka saling kejar-kejaran di gorong-gorong kota. Cerita beralih di kantor polisi. Tim anti-teror berhasil mengungkap siapa itu Nelson Kato Richard yang namanya sering digunakan oleh kelompok Shinbunsi dalam setiap aksinya. Ternyata Nelson ini adalah imigran gelap dari Filipina. Tepat 30 tahun lalu, ibunya Nelson bernama Christina Richard merantok ke Jepang dan bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah bar. Christina kabarnya diambil oleh seorang anggota dewan yang menjabat waktu itu bernama Kato. Namun setelah mengambil orang, Kato tidak bertanggung jawab dan menghilang selama 3 tahun. Sebelum akhirnya, nama Kato kembali muncul dengan bisnis percetakannya di daerah Shizuoka. Segeralah tim anti-teror pun akan mencari keberadaan Kato. Ada kemungkinan Kato ini berafiliasi dengan kelompok hacker Shinbunsi. Mereka menduga bahwa Kato masih tinggal di daerah Shizuoka. Lanjut esok paginya, kelompok Shinbunsi nongkrong santai di tepi pantai. Di pantai itu, Okuda dan kawan-kawan memberikan sebuah skenario kejutan ulang tahun untuk Metabo. Okuda sengaja memarekan Sai Metabo dan Nobita yang baru datang beli makanan. Sembari diam-diam, Okuda merekam prank ini dengan ponselnya. Dan kemudian surprise, Metabo mendapat hadiah ulang tahun yaitu sepaket menu sushi dari restoran ternama. Katanya dulu impian Metabo kan pingin bisa makan sushi premium, sekarang keturutan nih. Keempat sahabat ini pun nongkrong di tepi pantai hingga menjelang mahrib. Kemudian setelah dirasa cukup menikmati hidup untuk terakhir kalinya, Okuda pun mengajak sahabatnya melakukan misi hara kiri mereka sesuai kesepakatan bersama. Beranjaklah keempatnya menuju bekas mesh yang ada di TPA ilegal tempat mereka dulu memakamkan Nelson. Sembari beranjak pergi, Okuda menyuruh Nobita yang selalu memeluk payung milik Kaede Gebetanya untuk menjaga baik-baik barang tersebut. Cerita beralih pada detektif Erika, terlihat dia kembali melakukan pelusuran di kampung Kuli hingga malam hari. Saat hendak pulang, tiba-tiba saja detektif Erika disapa oleh seorang pria yang mengaku mengenal Okuda CS. Kata pria ini, Okuda pernah direkrut kerja oleh seorang mandor bernama Ono di kampung tersebut. Bergegaslah detektif Erika menemui Ono si mandor yang dimaksud. Ono pun menjelaskan bahwa dulu dia mengirim Okuda CS kepada Ishida, pemilik TPA ilegal untuk dipekerjakan. Namun kabarnya, satu tahun lalu TPA itu terbakar dan para pekerjanya kabur entah kemana. Setelah mendapat informasi ini, detektif Erika pun bergegas menuju TPA yang dimaksud. Sedangkan tim anti-teror sendiri, OTW menuju persembunyian mantan DPR bernama Katul Di Sizuoka. Cerita beralih di bekas mes yang ada di TPA ilegal. Anggota Shin Bunsi berkumpul sembari mempersiapkan peralatan live streaming. Persiapan selesai, mereka pun duduk melingkar di depan api unggun sebelum melakukan hara kiri. Dalam renungan malam itu, mereka membahas bagaimana jika salah satu di antara mereka ada yang selamat dalam aksi hara kiri tersebut. Lantas Okuda menegaskan, jika di antara kita ada yang selamat dari hara kiri ini, maka salahkanlah anggota yang tewas apabila kalian tertangkap polisi. Limpahkanlah semua tuduhan pada anggota yang tewas itu sebagai dalang dibalik aksi kriminal mereka selama ini. Mendengar penjelasan Okuda, para anggota Shin Bunsi pun setuju dengan hal tersebut. Dan setelah merasa cukup berunding, Shin Bunsi lanjut melakukan live streaming. Dalam siaran ini, mereka menjelaskan pada masyarakat Jepang yang ikut menyimak video tersebut. Bahwasannya aksi hara kiri mereka sebagai bentuk permintaan maaf karena selama ini telah berbuat onar. Okuda sebagai ketua pun menyuruh semua anggota Shin Bunsi melepas topeng kuran mereka. Kemudian Okuda membagikan kapsul berisi Shianida yang sudah dia racik sendiri dan mereka pun menenggaknya bersama-sama. Melihat siaran ini, tim cyber benar-benar tancap gas menuju TPA yang dicurigai itu. Sedangkan tim antiteror sendiri berhasil menggerebek sebuah pabrik tua dan menemukan mantan DPR bernama Kato yang sekarang hidup miskin. Setelah diselidiki lagi oleh tim antiteror, ternyata Kato tidak ada hubungannya dengan aksi kriminal Shin Bunsi. Cerita beralih pada tim cyber lagi. Singkat perjalanan, sampailah mereka di TPA ilegal yang dicurigai. Sesat menelusuri TKP, tim cyber menemukan empat anggota Shin Bunsi sudah terkapar di bekas mes. Segeralah detektif Erika mematikan siaran live streaming Shin Bunsi dan memastikan kondisi anggota Shin Bunsi. Mungkin saja masih ada yang selamat. Setelah dicek lagi, dari keempat anggota ini yang sudah tewas tak bernyawa hanyalah Okuda. Sisanya cuma pingsan karena obat bius. Detektif Erika lantas mengamati jenazah Okuda dan menemukan sebuah ponsel. Ketika dia coba mengakses ponsel itu, langsung terbukalah sebuah rekaman video. Mengejutkan, video ini memang ditujukan untuk detektif Erika. Dalam video tersebut, Okuda menjelaskan bahwa di bukit sebelah mes TPA ilegal ini ada makam sahabat mereka bernama Nelson Kato Richard alias Hyoru. Okuda berwasiat pada detektif Erika tolong gali makam Nelson dan bawalah jasad Nelson pada ayahnya bernama Kato. Okuda pun menegaskan bahwa aksi Shinbunsi selama ini memang didedikasikan untuk Nelson. Itulah alasannya di setiap aksi mereka, nama Nelson Kato Richard selalu terselip. Menyimak video ini membuat detektif Erika terharu. Ternyata hati Okuda begitu mulia membela kaum lemah. Cuman caranya yang salah. Dia pun memeluk jasad Okuda sembari menangis. Apalagi setelah mengingat masa lalu kehidupan Okuda yang begitu tragis sebagai korban buli dan kejamnya dunia kerja. Lanjut esoknya di rumah sakit, Meta bukan Sai dan Nobita siuman dari pengaruh obat bius. Baru juga terbangun, mereka langsung diperlihatkan sebuah video oleh tim polisi. Dalam video tersebut terekam Okuda sedang membentak para sahabatnya. Polisi gagal faham tentang isi video dan menduga bahwa Okuda lah yang memaksa mereka melakukan tindak kriminal. Lihat video tersebut ketiga sahabat ini teringat wasiat terakhir Okuda. Okuda pernah berkata, jika dalam upaya hara kiri kemarin ada yang selamat, maka limpahkanlah segala kesalahan pada anggota yang mati. Disitulah ketiganya inisiatif membuat pengakuan palsu pada polisi. Mereka terpaksa mengaku diancam oleh Okuda untuk melakukan aksi kriminal selama ini. Polisi pun percaya begitu saja dengan pengakuan mereka berkat video prank ultah Metabo yang dibuat Okuda secara diam-diam tersebut. Kemudian setelah mengaku sebagai korban pemaksaan, ketiganya mengikuti rangkaian interogasi lebih mendalam. Dan hebatnya ketiganya kompak mengatakan kebohongan pada polisi bahwa Okuda yang telah membunuh Ishida, si pemilik TPA ilegal, dan membakar jasadnya bersama rumah mes di sana. Sembari menahan haru atas pengorbanan Okuda, ketiganya terpaksa membuat pengakuan palsu ini demi menghargai pengorbanan Okuda yang rela mati demi sahabat. Dan mereka pun tersadar kemungkinan Okuda sebagai pengeracik Sianida sengaja mengganti kapsul yang akan ditenggak para sahabatnya dengan obat bius. Berkat skenario jenius dari Okuda yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi para sahabatnya, alhasil Kansai Metabo dan Nobita bisa bebas dari jerat hukuman karena polisi hanya menganggap mereka sebagai korban pemaksaan. Sedangkan Yuichi sendiri sebagai simpatisan Shinbunsi juga dibebaskan karena dia sudah menyelesaikan masa tahanannya. Namun setelah bebas, Yuichi malah terpukul dengan kabar tewasnya Okuda yang selama ini dia hormatis sebagai pahlawan. Beralih pada tim cyber, dipimpin detektif Erika, mereka mulai menggali makam Nelson pada esoknya sesuai wasiat dari Okuda. Nantinya jasad Nelson akan dibawa ke hadapan Kato si mantan DPR yang merupakan ayah kandungnya agar diberi upacara pemakaman yang layak. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah serulainya. Terima kasih telah menonton!